Kerajaan Tarumah Negara merupakan sebuah kerajaan yang pernah berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Di wilayah Barat, Pulau Jawa. Para ahli memperkirakan pusat kerajaan Tarumah Negara berada di dekat kota Bogor karena banyaknya prasasti yang ditemukan di sekitar wilayah tersebut. Dan berikut adalah silsilah raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Tarumah Negara berdasarkan kitab Wangsa Kerta yaitu sebuah naskah yang memuat tentang raja-raja yang ada di Nusantara. Yang pertama, Raja Jaya Singa Warman Raja Jaya Singa Warman merupakan raja pertama dari kerajaan Tarumah Negara sekaligus pendiri kerajaan tersebut. Raja Jaya Singa Warman memiliki gelar raja diraja guru Jaya Singa Warman guru Dharma Purusa. Beliau memerintah di Tarumah Negara selama 24 tahun yang dimulai pada tahun 358 hingga pada tahun 382 Masehi. Setelah ia wafat, kemudian akta kerajaan dilanjutkan oleh putranya. Yang kedua, Raja Darmaya Warman Raja Darmaya Warman merupakan raja yang kedua dari Tarumah Negara. Stalipus Putra dari Raja Jaya Singa Warman Beliau memiliki gelar Raja Resi Darmaya Warman guru. Beliau memimpin di kerajaan Tarumah Negara dari tahun 382 sampai pada tahun 395 Masehi atau selama 13 tahun. Setelah beliau wafat, tongkat kekuasaan kemudian diberikan kepada putranya. Yang ketiga, Raja Purna Warman Raja Purna Warman merupakan raja yang ketiga dari kerajaan Tarumah Negara. Beliau adalah putra dari Raja Darmaya Warman. Di tangan Raja Purna Warman, kerajaan Tarumah Negara mengalami sebuah kemajuan dan zaman keemasannya. Raja Purna Warman memiliki gelar Sri Maharaja Purna Warman, Sang Iswara Dikwijaya, Bima Akrama Suryamaha Purusa Jagadpati atau Sang Ramdara Sakti Purusa. Beliau memimpin kerajaan Tarumah Negara dari tahun 395 sampai pada tahun 434 Masehi atau selama 39 tahun. Setelah beliau wafat, tongkat kekuasaan kemudian diberikan kepada putranya. Yang keempat, Raja Wisnu Warman Raja Wisnu Warman merupakan raja yang keempat dari kerajaan Tarumah Negara. Beliau adalah putra sulung dari Raja Purna Warman. Raja Wisnu Warman bergelar Sri Maharaja Wisnu Warman, Iswara Dikwijaya, Tunggal Jagadpati. Beliau memerintah di Tarumah Negara dari tahun 434 sampai pada tahun 455 Masehi atau selama 21 tahun. Setelah beliau wafat, ia kemudian digantikan oleh putranya. Yang kelima, Raja Indra Warman Raja Indra Warman merupakan raja yang kelima dari kerajaan Tarumah Negara. Beliau adalah putra sulung dari Raja Wisnu Warman. Raja Indra Warman memiliki gelar Sri Maharaja Indra Warman, Sang Paramarta, Saktimaha Prabhbawa, Lingga Riwikrama, Buwana Tala. Beliau memimpin di kerajaan Tarumah Negara dari tahun 455 hingga pada tahun 515 Masehi atau berkuasa selama 60 tahun. Setelah beliau meninggal dunia, beliau kemudian digantikan oleh putranya. Yang keenam, Raja Indra Warman Raja Indra Warman merupakan raja yang keenam dari kerajaan Tarumah Negara. Beliau adalah putra dari Raja Indra Warman. Raja Indra Warman memiliki gelar Sri Maharaja Indra Warman, Sang Hariwangsa, Purusa Sakti, Surah Lagawageng, Parah Marta. Beliau bertata dari tahun 515 sampai pada tahun 535 Masehi atau selama 20 tahun. Setelah beliau meninggal dunia, tongkat kekuasaan kemudian dilanjutkan oleh putranya. Yang ketujuh, Raja Surya Warman Raja Surya Warman merupakan penguasa ketujuh dari kerajaan Tarumah Negara. Beliau adalah putra dari Raja Jandra Warman. Raja Surya Warman memerintah di Tarumah Negara dari tahun 535 sampai pada tahun 561 Masehi atau selama 26 tahun. Yang kedelapan, Raja Kertawarman Raja Kertawarman merupakan penguasa yang kedelapan dari kerajaan Tarumah Negara. Beliau berkuasa dari tahun 561 sampai pada tahun 628 Masehi atau selama 67 tahun. Beliau lah Raja yang paling lama berkuasa di kerajaan Tarumah Negara. Yang kesembilan, Raja Sudha Warman Raja Sudha Warman merupakan raja yang kesembilan dari kerajaan Tarumah Negara. Beliau memerintah dari tahun 628 sampai pada tahun 639 Masehi atau selama 11 tahun. 10. Raja Hari Wangsa Warman Raja Hari Wangsa Warman merupakan raja yang kesembilan dari kerajaan Tarumah Negara. Raja Hari Wangsa Warman atau Dewa Murfi Hari Wangsa Warman merupakan raja yang sangat bengis. Beliau tanpa belas kasih terhadap rakyatnya. Karena hal itulah, ia hanya memerintah di Tarumah Negara selama satu tahun. Yang dimulai pada tahun 639 sampai pada tahun 640 Masehi. 11. Raja Nagaya Warman Raja Nagaya Warman merupakan raja yang kesebelas dari kerajaan Tarumah Negara. Beliau adalah menantu dari Raja Hari Wangsa Warman. Raja Nagaya Warman memiliki gelar Maharaja Nagaya Warman Dharma Satya Juk Jaya Satru. Beliau memerintah di kerajaan Tarumah Negara dari tahun 640 sampai pada tahun 669 Masehi. Atau selama 26 tahun. 12. Raja Lingga Warman Raja Lingga Warman merupakan raja yang terakhir dari kerajaan Tarumah Negara. Beliau memiliki gelar Sri Maharaja Lingga Warman, Atma Hari Wangsa, Penunggalan Tirta Bumi. Beliau memerintah di kerajaan Tarumah Negara selama 3 tahun yang dimulai pada tahun 666 hingga pada tahun 669 Masehi. Setelah beliau wafat, tongkat kekuasaan jatuh ke tangan menantunya yang bernama Tarus Bawa. Nah, demikianlah 12 silsilah raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Tarumah Negara. Semoga video yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semakin menambah wawasan kita ya kawan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.